Halo Sobat Ngirit, kembali lagi di channel Idis Menir Oke Sobat Ngirit, pada kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah alat yang sangat unik dan estetik ya Sobat Yang tentunya mantap sekali untuk menghiasi kamar kalian Sobat Oke Sobat Ngirit, jadi bahan apa saja yang dibutuhkan langsung saja kita buat Oke Sobat Ngirit, langsung saja untuk bahan yang pertama tentunya kita membutuhkan sebuah balon seperti ini Untuk balonnya ini yang biasa-biasa saja seperti ini ya Sobat Agar kalian mudah dalam mencarinya pada tukuk lontong Oke mantap, lalu untuk bahan yang kedua kita membutuhkan dua buah tali Yang satu lebih pendek dari yang utama ini ya Sobat Oke mantap, kalian bisa gunakan tali tontom ataupun tali rafia terserah kalian Lalu untuk bahan yang terakhir Sobat, tentunya kita membutuhkan sebuah koba-koba air yang sangat unik seperti ini Sobat Kalian bisa beli pada toko perlengkapan fotokopi ataupun toko ulang tahun ya Sobat Oke mantap, jadi untuk bobahnya ini sudah saya rendam sekitar dua com ya Sobat Sehingga sudah mengembang seperti ini Oke mantap, jika sudah Sobat langsung saja untuk langkah yang pertama kita kembali pada balonnya ini Oke untuk balonnya ini pada bagian ujungnya sini Kita akan cancang menggunakan tali yang lebih pendek ini ya Sobat Nah oke tinggal kita cancang saja seperti video yang saat ini Sobat Nah oke Sobat ngirit Jadi untuk ujung balonnya ini sudah tercancang seperti ini untuk hasilnya Dan tentunya ini sudah kuat ya Sobat Oke lalu untuk sisanya tinggal kita kopongkan saja Oke kita sisakan sedikit ya Sobat Nah oke mantap Jika sudah terbentuk seperti ini Sobat Lalu untuk langkah selanjutnya Kita membutuhkan sebuah ujung dari botol bekas ya Sobat Kalian bisa gunakan botol apa saja yang kalian punya tentunya Oke mantap seperti ini saja Sobat Disini saya gunakan botol bekas spread lalu saya potong Oke jika sudah Untuk selanjutnya tinggal kita mencapkan balonnya ini pada ujung dari botolnya ini ya Sobat Nah oke Mantap sekali Sobat tinggal kita rapikan saja untuk balonnya ini Oke Sobat ngirit untuk balonnya ini sudah kuat ya Sobat Jadi seperti ini untuk hasilnya Oke mantap Jika sudah terpasang pada botolnya ini Sobat Langsung saja untuk selanjutnya Kita masukkan boba-boba air ini Pada dalam dari balonnya ini ya Sobat Jadi fungsi dari botolnya ini digunakan sebagai corong Sobat Oke tinggal kita masukkan sedikit-sedikit seperti ini Sampai balonnya mengembang ya Sobat Atau sampai sesuai dengan selera kalian saja Sobat Oke mantap Nah jika sudah Seperti ini Sobat dan tidak bisa masuk Sobat Kalian tinggal sebul saja untuk ujung dari botolnya ini ya Sobat Agar boba airnya ini bisa masuk ke dalam balonnya sini Oke seperti ini Nah seperti ini ya Sobat Lalu kita tambahkan lagi hingga bubble-nya ini masuk semua pada balonnya sini Sobat Oke mantap Nah oke Sobat ngirit jadi seperti ini ya Sobat Untuk bubble airnya sudah habis ya Sobat Oke jadi semuanya sudah masuk pada balon berwarna hitam ini Oh ya karena tadi balonnya berwarna hijau dan ini ganti warna hitam ya Sobat Karena tadi tertusuk oleh kuku Sobat Jadi meletus ya Sobat Kalian hati-hati jika kuku kalian panjang kalian potong dulu Sobat Sebelum membuat alat yang satu ini Oke mantap Jika sudah masuk semuanya Sobat tinggal kita ambil saja untuk bagian corongnya ini ya Sobat Oke Sudah berhasil diambil ya Sobat Lalu untuk langkah selanjutnya Sobat Kita dorong bagian cancangan yang ada di bawahnya ini Masuk ke dalam ujung dari balonnya sini ya Sobat Oke Tinggal kita dorong saja seperti ini Untuk mendorongnya pelan-pelan ya Sobat Agar tidak membelus lagi Sobat Nah Oke mantap Seperti ini Sobat Sudah berhasil sampai ujung ya Sobat Oke Jika sudah tinggal kita ambil saja Untuk cancangan yang ini Sobat Mantap Nah Oke Sobat ngirit Jadi seperti ini ya Sobat Untuk hasil dari alat yang kita buat kali ini Wow Sangat satisfying sekali ini Sobat Dan tentunya sangat kenyal dan mantap ya Sobat Oke Jadi langsung saja Untuk kalian langsung buat alat seperti ini ya Sobat Dijamati kalian nanti akan suka Sobat Oke Sangat enak sekali nih Sobat Donat yang sangat estetik dan mantap sekali Oke Sobat ngirit Daripada kalian jajan sebarangan Langsung saja kalian buat alat yang seperti ini ya Sobat Tentunya lebih murah, lebih aman, dan lebih sehat Sobat Oke Sangat mantap sekali ya Sobat Oke Sobat ngirit Jika sudah jadi seperti ini Langsung saja mari kita gas Mari kita gas Oke Sobat ngirit Seperti ini ya Sobat Untuk kalian gunakan pada bagian atasnya sini ya Sobat Wah rasanya sangat sempit dan bergeranjol seperti ini Sobat Wow jamin nanti kalian akan suka Sobat Karena ini rasanya pada di dalamnya ini sangat satisfying Sobat Oke Jadi langsung saja Sobat Untuk kalian para jambla Kalian langsung cari balon dan juga boba-boba air seperti ini ya Sobat Langsung kalian buat saja Karena membuatnya sangat simpel sekali ya Sobat Oke mantap Dan untuk cara membersihkannya juga sangat mudah sekali Sobat Kalian tinggal siram pada bagian atasnya sini Dan auto bersih ya Sobat Nah kalian juga bisa gunakan alatnya ini Untuk dijadikan sebuah pacangan ya Sobat Oke Jadi fungsi dari alat yang kita buat kali ini Adalah sebuah dekorasi kamar Yang sangat unik estetik dan tidak ada pada tubuh lain Sobat Dijamin kalian Dijamin kamar kalian akan menjadi lebih unik dan mantap sekali tentunya Sobat Oke jadi langsung saja Kalian buat alat yang satu ini Dijamin kalian nanti akan suka ya Sobat Seperti ini Ada kembrenjelnya ini sangat satisfying sekali nih Sobat Oke Memang tidak begitu dalam Tapi ini sudah cukup ya Sobat Untuk rasa yang ini Kalian bisa lihat sendiri Sobat Berwarna hitam semakin unik ya Sobat Oke mantap sekali Sobat Nah jadi seperti ini ya Sobat Sangat mantap sekali Jadi seperti itulah tutorial membuat Was bunga atau dekorasi kamar Menggunakan balon dan juga bawa-bawa air ya Sobat Hasilnya sangat cantik sekali Seperti ini Oke mantap sekali ya Sobat Jadi langsung saja Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini Biar kalian tidak tinggalan video-video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam mirip Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya